Intro Ya ada beberapa indikasi dalam pemasangan ring jantung antara lain jika seseorang itu mengalami serangan jantung yang kedua ataupun ditemukan penyempitan ataupun stenosis atau plak di pembuluh darah koroner yang dianggap bermakna sehingga harus dilakukan pemasangan ring jantung prosedur pemasangan ring jantung dapat melalui pembuluh darah yang ditusuk melalui pembuluh darah di tangan maupun di pembuluh darah di daerah pangkal paha lalu nanti katheter akan masuk ke dalam melalui pembuluh darah di tangan ataupun paha menuju ke pembuluh darah koroner yang berada di jantung setelah itu akan dilakukan penyempotan kontras akan dilakukan pemeriksaan angiografi didapatkan gambaran bagaimana penyempitan apupun stenosis yang terjadi pada pembuluh darah koroner tersebut setelah didapatkan lokasi dan berapa persen penyempitan dan akan dilakukan pemasangan cincin lalu katheter akan masuk kembali dan bersamaan dengan ring yang akan dikembangkan sesuai dengan posisi yang telah ditentukan sebelumnya pemasangan ring jantung ataupun sten jantung adalah prosedur yang tidak memerlukan bios total hanya memerlukan bios lokal sehingga pasien akan dalam keadaan sadar dan segera langsung mengetahui bagaimana kondisi pembuluh darah koronernya dan prosedur apa yang akan dilakukan selanjutnya saat pemasangan ring jantung dilakukan ring atau sten jantung yang dipasang akan bertahan selamanya atau seumur hidup tidak akan dilakukan pelepasan ataupun remove dari ring tersebut sehingga pasien tidak perlu khawatir karena sten atau ring jantung yang dipasang akan menyatu dengan dinding pembuluh darah dan yang paling penting adalah bagaimana menjaga agar ring dan sten jantung yang telah dipasang itu dapat berfungsi dengan baik yang pertama adalah seseorang yang setelah dipasang ring atau sten jantung harus memperhatikan pola makannya hindari makan makanan yang tinggi kolesterol, tinggi santan, maupun berlemak lalu yang kedua harus olahraga secara rutin lalu yang ketiga adalah hindari stres dan tidur cukup dan yang terakhir adalah tetap kontrol rutin dan minum obat secara teratur selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati